Lewat Budi Pekerti, kita jadi bisa tahu siknya Cerulegas Banoteja atau Blueprint alias template yang ia pakai untuk bikin film panjang. Dari dua film panjang yang sudah ia rilis, Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti, setidaknya ada tiga hal selaras yang bisa kita temukan. Pertama, penggunaan teknologi dalam penceritaan. Kedua, karakter utama perempuan yang dilemahkan oleh lingkungan sekitar. Dan ketiga, ending yang tidak berbihak pada karakter utama. Tapi, bukan berarti filmnya nggak bagus. Budi Pekerti matang dari segi penceritaan. Wregas sadar dan fokus pencerita nggak sekadar menaruh opini pribadi pada karakter yang ada. Jadi, tiap karakter dalam film itu terasa punya suaranya sendiri. Meski memang di beberapa dialog masih terasa opini pribadi Wregas pada suatu hal. Untuk film realis yang mengangkat sebuah isu penting di tengah masyarakat, aku berharap melihat adanya keberbihan atau statement dari pembuatnya. Tapi, balik lagi tujuan dari film ini. Apakah untuk refleksi buat penontonnya atau sekadar film sebagai seni bercerita aja. Aku justru melihat Budi Pekerti ini sebagai film komedi dari sudut pandang tragedi. Jadi, kalimat komedi adalah tragedi sangat merepresentasikan Budi Pekerti. Ada komedi dalam tragedinya, tapi bukan melucukan sebuah tragedi. Intinya, buatku Budi Pekerti adalah film sepele yang bagus karena dia relevan untuk banyak orang. Terkesan sepele karena isu penting yang berakhir tanpa statement. Bagus secara teknis, meski tidak cukup untuk menyebut film bagus hanya karena dia relevan. Buruan nonton, nanti kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih telah menonton!